Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube aku Novita Sari Temen-temen di video kali ini aku mau Unboxing, rakit, dan review Supermob Pelan dari Cougar Mohon maaf kalau misalnya salah Penyebutan nama merk ya Seperti biasa ini aku belinya di Shopee Kalau kalian mau beli juga bisa klik link Yang ada di deskripsi aku Sambil aku unboxing aku mau kasih tau Aku dapet harganya segini Karena aku belinya itu lagi promo 11-11 kemarin Harganya cuma Rp 3.99 Dan ada voucher Rp 10.000 dari tokonya Jadi aku cuma bayar Rp 30.900 Tapi walaupun gak fly sale dia tuh memang Murah ya temen-temen Ini gede banget ya temen-temen boxnya Tapi ini tetep pengirimannya Pake ekspedisi motor seperti biasa Bukan pake kargo Karena ini besar tapi ringan gitu loh Oke lanjut ya temen-temen Jadi di dalam boxnya ini Kita udah dapet petunjuk cara Pemasangannya tapi ini cuma cara Pemasangan gagang pelnya aja Terus kita dapet kain pelnya Kayak gini Kain pelnya lembut dan berbulu gitu ya Terus ini juga kita dapet Alatnya kayak gini Untuk pengeringnya Terus kita dapet gagang pelnya Yang belum dirakit kayak gini ya Temen-temen Yang pastinya kita dapet embernya Kayak gini temen-temen Nah di dalam embernya ini Kita bakal dapet perintilan Kayak gini Ini tuh dalemnya ada Buat rodanya Terus ada buat penutup Saluran airnya Kayak gitu temen-temen Oke sekarang kita langsung Ke step 1 Cara perakitannya Yang pertama Aku mau pasang dulu Roda-roda bawahnya ya Temen-temen Jadi kita ambil dulu Yang tadi Roda kayak gini Rodanya ini Ada 4 ya Temen-temen Jadi kalau misalnya Kurang dari 4 Kalian harus komplain Kalau misalnya Lebih dari 4 Berarti itu Serep ya Temen-temen Nah caranya Di belakangnya ini Ada lubang kayak gini Kita masukin aja Ke 4 nya Cara masukinnya Gampang banget Disesuaikan aja Terus kita tekan Sampai ada bunyi klik Berarti itu Udah terpasang ya Temen-temen Oke ini aku udah pasang Semuanya Kalau misalnya Udah bisa berjalan Kayak gini Berarti udah bener Cara pemasangannya Kita lanjut Ke step yang kedua Kita ambil Barang yang kayak Di video Terus kita Masukkan ke dalam Lubang-lubang Yang ada di pinggirnya Ini Cara masukinnya Juga gampang banget Kita tekan aja Ke bawah Sampai ada bunyi klik Gitu Pokoknya kita pasang Sampai rapet Semua ya Temen-temen Oke ini aku udah selesai Pasangnya Temen-temen Sekarang kita lanjut Ke step yang ketiga Step yang ketiga Kita bawa pengeringnya Kayak gini Nah di bawahnya ini Ada lubang ya Temen-temen Nah lubang ini Kita masukin Besi yang ada Di plastik tadi Jadi kita masukinnya Bagian yang ada putihnya Kalian bisa lihat aja Di video Sebenernya gak perlu Diputer-puter ya Cuman diteken aja Tadi aku ngiranya Kirain longgar gitu Jadi tinggal diteken aja Udah kenceng ya Temen-temen Sebenernya Kalau udah kenceng Terpasang kayak gini Bagian bawahnya Kita masukin Ke dalam lubang Yang ada di embernya Gini Cara masukinnya juga Tinggal diteken aja Sampai dia bisa Muter kayak gini Berarti itu Udah bener pasangnya Oke sekarang kita lanjut Ke step yang keempat Disini udah ada Penutup lubang Saluran air gini Ini terbuat dari karet Jadi elastis ya Tinggal masukin aja Ke lubang ini Terus kita putar-putar Sampai kenceng ya Temen-temen Oke untuk perakitan embernya Ini udah selesai ya Temen-temen Udah ada roda di bawahnya Udah bisa didorong-dorong Jadi sekarang kita mau lanjut Ke perakitan gagang pelnya Oke ini udah ada Dua gagang pel Yang belum dirakit Terus ada juga Kain pelnya Yang pertama kita rakit dulu Kain pelnya ya Nah jadi dari sananya Dia itu udah menekuk gini Caranya untuk diluruskan Tinggal ditarik aja Kayak gini Oke kalau misalnya Udah lurus kayak gini Kita buka Bagian atasnya Sebenernya gak perlu dibuka ya Tapi ini buat detail aja Kita buka Seperti biasa Kita buka Tutup botol Lanjut kita bawa Satu gagang pel Yang ada tuasnya Kayak gini Terus kita masukin Tadi yang udah kita buka ya Tapi jangan dikencangkan Kita masukin aja Terus kita masukin Gagang pelnya Udah gitu Kita kencangkan Dengan cara kita puter Kayak gini ya Temen-temen Oke ini udah selesai Sekarang kita masukin aja Satu bagiannya lagi Tongkat pelnya Kedalam besinya Kayak gini Caranya tinggal masukin aja Terus tekan Biar dia itu gak mudah lepas Terus diputer-puter aja Disesuaikan Oke ini udah selesai ya Temen-temen Disini ada tuas Yang kuningnya Kayak gini Ini fungsinya Kita bisa menyesuaikan Gagangnya Temen-temen Jadi kita bisa menyesuaikan Dengan tinggi badan kita Kita mau panjang Atau pendek Jadi nanti kita Ngepelnya itu Gak bungkuk-bungkuk lagi Tuasnya diangkat aja Terus disesuaikan Kalau misalnya udah sesuai Kita tinggal Kunci lagi aja Oke temen-temen Semuanya udah selesai Gagangnya dan embernya Juga udah selesai Kita lanjut aja Ke percobaannya Jadi ini kita percobaan Kering dulu Sebelum pakein air ya Temen-temen Jadi kita tinggal Masukin aja Kesebelah pengeringnya Seperti ini Kalau udah dimasukin Ini kita tekan-tekan Gak muter ya Temen-temen Jadi caranya biar muter Kita turunin dulu Tuasnya Kayak gini Lanjut Kita masukin Sekarang udah muter Jadi jangan lupa Gagang pelnya itu Kita turun naikkan Kayak gini Biar nanti bisa muter ya Temen-temen Kalau udah selesai Di bagian yang pinggir Kita masukin Ke sebelahnya Untuk pengeringnya Lakukan hal yang sama ya Oke sekarang embernya ini Aku mau kasih air Sama pewangi lantai Terus nanti kita tes lagi Nah temen-temen Ini aku udah isi airnya Jadi tinggal ditenteng aja Terus kalau mau pindah-pindah Tinggal digeser aja Karena ada rodanya Sekarang ini aku mau basahin dulu Kain pelnya Terus kita lakuin hal yang kayak tadi Kita turun naikkan Jangan lupa Tuasnya diturunin dulu ya Jadi aku ngisi airnya Gak full ya temen-temen Bisa dilihat Aku ngisi airnya setengah aja Dari embernya kayak gini Nah kalau udah basah gini Kita pindahkan ke bagian pengeringnya Terus kita lakukan hal yang sama Nah ini bisa disesuaikan ya Keringnya sesuai dengan keinginan kalian Mau kering banget Atau mau setengah basah aja Nah kalau aku Biar lebih bersih lantainya Jadi setengah basah aja ya temen-temen Nah bisa dilihat ya Ini udah gak ada air yang netes lagi Berarti pengeringnya berfungsi dengan baik Oke kalau misalnya udah gini Kita udah siap buat ngepel lantai Terus ini aku mau sesuaikan dulu Gagang pelannya Sesuai dengan tinggi badan aku Biar gak bungkuk Jadi tinggal diturunkan aja tuasnya Terus kita sesuaikan Kalau misalnya udah sesuai Kita naikkan lagi Di kunci kayak gini Terus temen-temen Pelan ini bisa ditekuk Atau diluruskan ya Caranya kalian bisa lihat di video Jadi aku tahan pake kaki gini Kalau misalnya untuk kolong-kolong Biasanya aku kebawahin kayak gini Kalau misalnya untuk ngepel biasa Diluruskan kayak gini Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja Oke kalau misalnya udah sesuai Kita pel aja seperti biasa Ini aku ngepelnya di karpet plastik ya temen-temen Bukan di keramik Tapi gak serat sama sekali temen-temen Kita lihat ini kotorannya Walaupun aku cuma sedikit ngepelnya Tapi udah terlihat jelas ya Udah terangkat kotorannya kayak gitu Kalau misalnya udah selesai ngepelnya Kita tinggal buka aja tuas pembuangan airnya Gak perlu kita repot-repot buang angkat-angkat ya temen-temen Tinggal dikeluarin aja Aku gak contohin ya keluarin airnya temen-temen Karena aku belum selesai ngepelnya Oke sekarang kita lanjut ke kesimpulannya Menurut aku Menurut aku dengan harga segini Dan kualitasnya yang bagus Ini super worth it banget buat dibeli Karena yang pertama Supermob yang kayak gini Yang ada roda di toko-toko lain itu Udah 100 ribuan lebih temen-temen Jadi walaupun gak pake diskon Ini udah murah banget temen-temen Karena harganya cuma 60 ribuan Dan aku suka warnanya yang gak pasaran ya Tapi juga gak norak gitu Terus aku juga suka desainnya yang minimalis Udah gitu dia itu ringan Jadi gampang untuk dibawa kemana-mana Terus kalian juga jangan khawatir Kalau misalnya kain pel kalian udah buluk Atau udah kotor Kalian bisa beli di e-commerce yang lain Tapi di Shopee lagi gak ada ya temen-temen Jadi beli aja di Lazada Atau e-commerce yang lain Itu udah tersedia Jadi kalau kalian mau beli Supermob ini Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi aku Jangan beli di toko yang lain Karena link yang aku udah kasih itu Dia toko ofisialnya Cougar Jadi mungkin segitu dulu ya temen-temen Video dari aku Semoga kalian terbantu Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan Kalian bisa komen-komen di bawah Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton